agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini mengidari adanya tindakan seorang menang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Sepuluh, bahwa perlu ditegaskan kembali sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP garis miring 953, garis miring B, garis miring 8 Romawi, garis miring 2016, garis miring JBR, garis miring CRB, Kota, Cirebon Kota, tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, Pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHAB yang berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka Baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 Tanpa membawa surat perintah pengledahan dan ketetapan dari pengadilan Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Pegi Setiawan 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209-1404-0509-00 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Pegi Setiawan 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Pegi Setiawan 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Pegi Setiawan 4 lembar foto 1 fotokopi KTP atas nama Lusiana 1 fotokopi kartu ujian atas nama Pegi Setiawan 2 lembar STNK roda 2 Nopol B3408-TFP dan B6247-TIK beserta 2 kunci kendaraan 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Pegi Setiawan 1 kartu KIP atas nama Pegi Setiawan 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Pegi Setiawan Foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05 sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstutisional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan termohon mengambil dari semiring menyitai jasa KTP, STNK, Foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan garis miring penyitaan tersebut apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan karena pihak keluarga hanya diberikan setari kertas bukan surat berita acara penyitaan selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka sebelas bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Pegi Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP ijasa dan dokumen pribadi lainnya bukan atau tidak dijuluki alias perong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO 12 bahwa kemudian pemohon ditangkap di babakan Tarogong, Kecamatan Bojongluakaler Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO garis miring 88 garis miring 9 Romawi garis miring 2016 garis miring di Treskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Pegi alias perong namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang hal ini melanggar hak asasi manusia oleh karenanya juga melanggar puhak sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah dengan demikian maka pemohon praperadilan ini maka pemohonan praperadilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya 13 bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka yakni pada tanggal 21 Mei 2024 14 bahwa termohon tidak memenuhi asas pra duga tak bersalah sebagaimana diatur dalam puhab dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183 pasal 21 pasal 27 puhab artinya cat-cat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka 15 bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU setrip 12 Romawi garis miring 2014 frasa bukti permulaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14 pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 puhab harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 puhab disertai pemeriksaan calon tersangkanya tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res zudikata putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes berlaku umum maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon dalam hal ini Direkturat Reserseri Kriminal Umum Polda Jawa Barat 16 bahwa menurut EDI OS